Oke, kembali ke DB Channel. Kali ini adalah Mini Clubman yang LCI. Di LCI ini, Ring Angel Eyes-nya dia mengelilingi headlamp-nya ya, full bullet, dan dia juga gantian sama lampu sein ketika menyala lampu sein. Untuk headlamp-nya disendiri, disini LED proyektor, fog lamp di bawah juga sudah LED, dan ada lampu senja yang LED di tepian atas. Untuk mesinnya ini yang non-cooper S ya, jadi dia mesinnya 1500 cc, 3 silinder, dengan output 136 hp, dan torsinya 220 Nm. Mesinnya twin power turbo. Untuk perang mesin disini sudah dicatai, begitu juga kap mesin, dan sudah ada perdam, sudah hidrolip juga. Yang unik ini ya, ketika dibuka dia, lengkungan headlamp-nya ikut di kap mesin. Untuk finishing sekelilingnya dia krum. Harganya yang non-cooper S ini dia 869 juta on-road, dan ini unitnya ada di Plaza Mini Garing Serpong. Ini tadi nih, LED lampu senjanya yang atas. Ada add-on over fender warna hitam doff. Peloknya disini warnanya black glossy ya. Profil bannya disini pakenya 225-45 R17. Yang non-cooper S polos ya disini, warna hitam doff aja. Ada sand juga di fender. Spion warna black glossy, ciri khas mini-cooper juga dia. Pilarnya di blackout, dan two-tone ya, atapnya warna black glossy. Handlenya, chrome model tarik dengan akses marquee model pencet. Kita lihat ke interior. Untuk interior disini bahannya soft touch ya. Di balik sini juga ada ambient light nih, yang bisa diganti-ganti warnanya. Tombol power door lock disini. Armrest juga dia, soft touch. Tapi ini lebih empuk dibanding yang di atas ya. Ini bahan fabricnya nih. Warna grey, dengan aksen warna black glossy di atasnya. For window dia, all auto, chrome ya, tuas-tuasnya. Electric mirror, sudah electric light track. Di bawah ada cup holder, dan door pocket. Transmisi Matic, dia dengan footrest. Untuk buka cup mesin dari sini. Disini dia ada dimmer. Headlamp leveling. Pengaturan headlamp model penaputer ya. Sudah auto juga. Ada fog lamp depan, fog lamp belakang. Dia lengkap. Bahan dashboard, juga dia soft touch. Ini juga ada finishing black glossy-nya. Yang di atas ada teksturnya, yang di bawah polos. Pengaturan wiper juga dia sudah auto. Dan bisa diatur interval waktunya. Untuk speedo. Full TFT-MID ya, di bawah. Yang di kanan sini, untuk indikator tanky bensinnya. Sekarang kita coba startup ya, kondisi pintu terbuka. Tombol start-stopnya unik nih. Dicongkel ke atas untuk nyalain. Untuk MID, dia ada individual door warning. Dan juga dia ada radio yang di setel ya. Ada sisa bensin. Odo. Outset temperatur. Jam. Rata-rata konsumsi BBM. Rata-rata kecepatan. Speedo format digital. Tempat atur mesin. Tombol-tombolnya dari sini. Ini juga untuk lampu sein. Dan lampu dim ya. Ada cruise control. Setirnya pengaturan. Dia tilt. Teleskopik lengkap. Sudah dilapis kulit juga. Yang di kanan sini dia audio string switch. Di tengah sini. Ini yang unik ya. Ada ambient light. Yang ikutin gas. Jadi kalau kita gas. Dia warnanya berubah. Di sini juga untuk menu utama. Ada commenternya di bawah. Ada menu notifikasi, komunikasi, media, atau radio. Di sini warningnya cuma door open sama bensinnya. Tinggal sisa buat 39 kilo lagi. Ini mini connect. Bisa di custom juga ya tampilannya. Di sini. Di bawahnya ada menu my mini. Pengaturan kendaraan. Semua di sini. Termasuk ambient light ya. On offnya sama brightnessnya dari sini. Cuma pengaturan warnanya dari atas. Kita coba maksimalin dulu biar terlihat jelas. Status kendaraan juga terlihat di sini. Di bawahnya lagi juga ada. Teknologi in action. Nanti shortcutnya dari bawah ya. Untuk menu di kanan media radio. Ada bluetooth juga. Dan ini bisa connect ke telepon. AC. Ini kalau lagi off dia displaynya gelap gini. Ketika dinyalakan baru tampil. Dual zone ya. Antara penumpang depan driver bisa set suhu darah masing-masing. Mengatur arah semburan juga lengkap ya. Di bawahnya sini dia ada. Rear divogger. Yang ini untuk front divogger. Ini on off AC. Tadi tombol start stop untuk nyalin dia di congkel ke atas. Yang ini idling start stop. Di kanan ini dia ada stability control. Dan ini nih. Drive mode nya sport. Jadi kalau digeser ke atas dia tampil sport display. Ini kalau di okein. Dia tampil power sama torque. Ini kalau digeser dia ada grafiknya sendiri ya. Dan juga ada tampilan mid. Mid warnanya disini berubah otomatis jadi warna orange nandain. Dan ini green warna hijau. Transmisi dia dual clutch ya. 7 speed. Di bawah sini juga dia ada. USB. Dan ada power outlet. Ini juga ada coraknya nih. Motif kotak-kotak. Ada ambient lightnya juga. Ada dua buah cup holder. Transmisinya juga udah model joystick ya. Dan tadi untuk menu di atas dari sini pengaturannya. Sudah electric part brake. Di sini bahannya soft touch. Di bawahnya ini ada holder ya untuk handphone. Dan dual level. Ada yang di bawahnya lagi. Sama di sini juga ada motif kotak-kotaknya. Dan di sini juga ada USB yang type C. Ini joknya nih. Bahannya fabric ya tengahnya. Bisa di extend like supportnya. Tepiannya nih yang kulit. Seat belt di sini rapi tertutup cover. Hand grip di sini model retract. Sun visor si penumpang-nepan. Dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Tapi belum LED ya. Lampu baca di sini yang udah LED. Ini bisa di on off kiri kanan. Dan ambient light juga dari sini nih. Ganti-ganti warnanya. Nah ini. Ungu. Merah. Orange. Hijau. Biru. Kita geser terus ya. Kita cari warna yang paling kita suka dari sini. Di bawahnya sepion tengah sudah auto dimming. Sun visor si driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Laki dia self-opening ya. Ada backlightnya juga. Di dalam ini juga sama. Motif kotak-kotaknya. Dan ini karet jadi nge-grip ya. Ini tadi ya. Ambient lightnya yang ikut semua. Sesuai yang kita setting dari atas. Termasuk sampai di bawah sini nih ada ambient lightnya. Untuk mati yang tadi. Besar ke bawah. Untuk pengaturan kursi driver. Dia manual. Lengkap nih dengan head adjuster. Sama leg support juga. Di sini bisa di extend secara manual. Ada seal plate stainless ya. Tulisan mini. Sebelum ke belakang kita nyalain dulu lampunya. Di belakang sama ya di balik door handle. Ini ada ambient light. Ini yang chrome. Untuk bahan di sini. Nggak sempuk ini ya soft touchnya. Di bawah sini bahan fabricnya warna grey. Ini finishingnya black glossy. Sama power window di belakang juga dia chrome. Di bawah ada cup holder dan door pocket. Di belakang kursi driver ada seat back pocket. Ada ambient light juga di bawah sini. Yang settingannya ngikut tadi ya dari atas. Di belakang dia ada kisi AC. Dan di bawahnya sini ada USB type C 2 buah. Masih ada tunnelingnya ya. Tapi nggak terlalu tinggi. Di belakang kursi penumpang depan juga dia ada seat back pocket. Serta ini layout dari dashboardnya. Di atas sini juga ada lampu baca nih. Di kiri kanan. Kita di airbag pilar. Hand grip di sini model retract dengan tambahan hook. Headrest di baris kedua. Tiga-tiganya aja stable. Dan di tengah sini dia ada akomodasi armrest. Dengan dua buah cup holder. Joknya juga sudah ISOFIX. Ada lampu di pintu juga ya di bawah. Pelipatan kursi dari sini ya. Seat back-nya juga rapi nih sini. Ini yang porsi 40-nya. Ada top tether dari ISOFIX. Rem belakang cakram. Nah ini desain stop remnya nih. Yang motif bendera Inggris ya. Dan ciri khas clubman dia. Pintu bagasinya terbuka ke kiri kanan. Ketika dibuka. Stop remnya juga dia ada di bawah. Pindah. Untuk safety. Dan ini juga bisa dibuka pakai kick sensor. 50-50 ya. Kiri kanan. Lampu bagasi sudah LED. Di atas sini dia ada separator. Di kanan juga ada lampu bagasi. Di sini ada hooknya nih. Ada power outlet. Di bawah sini dia. Untuk storage aja ya. Juga ada kargonetnya kiri kanan. Untuk nutupnya juga mesti urut. Dari kiri dulu. Baru yang kanannya. Dan ketika tertutup. Pindah lagi ke atas. Yang di bawah mati. Muffler posisi di kiri. Di bawah juga ada sensor parkir. Tarikan window line chrome nya tuh. Bawa bernyambung sampai ke paling belakang. Antena di atas sharp fin. Dan rear kuipernya juga dua. Ini yang kiri kanan. Bentuknya simetris. Ada rear defogger juga. Belipatan kursi. Sebelah sini. Sama dari sini juga tuasnya. Dan yang ini porsi 60 nya. Ketika terlipat dia rata bagasi. Dari sisi penumpang depan juga ada akses smart key. Dan ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Tadi ya ambil light yang dibawah sini tuh ikut berubah juga warnanya menyesuaikan settingan di atas. Oke. Sekian video saya mengenai Mini Clubman LCI. Terima kasih sudah menonton.